Halo, kembali gue dengan Muhammad Gunevi kali ini gue ingin share tentang film korea, menurut gue sangat recommended dan ini semua sudah gue tonton ini film ya bukan drama korea karena gue gak bisa didahir drama korea apa film korea gitu apalagi cewek cewek gitu coba-coba juga ada sih gak bisa didahir selesai gue nanya gitu eh lu suka film korea? iya aku juga suka film korea film koreanya apa? yang recommended? Descendant of Sun atau Goblin woy itu DRAKOR woy woy DRAKOR dari dulu sampai tahun 2016 orang masih aja kalau disebut film korea itu pasti mikirnya ke drama korea kali ini film ya film beneran ya film yang ada di bioskop oke kita langsung aja dari pertama ini urutannya itu bukan urutan satu paling bagus urutan kedua gak bagus ini semua sama sama-sama recommended yang pertama adalah attack scene driver kita tonton dulu trailernya biar kalian bisa melihat nyala juga gitu ya dan pada gue gak mau gak jelas ya kan belum beli webcam juga jadi gak ketahuan juga bago kayak gimana kita lihat dulu kita lihat trailernya dulu oke silahkan menikmati keju pecahan saya 5,000 wouldang saya 5,000 dm boleh 6,000 dm comer sehara tersebeb kita Aku punya serpene 10,000원 pun untuk menangkut? Nice to meet you, let's go, 광주. Kata, kata. 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 Kata, kata? Kata, kata. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dia mencuri sebuah mata uang Korea Utara Yang tentunya akan membuat kaya Nah, dia pergi ke Korea Selatan Nah, dari keputusan Korea Utara Mereka mengirim si Si dia nih Ini dia, mengirim dia North Korean Detektif Hyun Bin Dan dari Korea Utara adalah Yoo Hae Jin Dan dia ini sebenarnya bukan Intel Tapi Intel ini memperkerjakan dia Supaya mencari tahu Jadi dia membohongi si Hyun Bin itu Untuk Bekerja sama Padahal intinya adalah mencari tahu Sebenarnya tujuan dia Selain di Korea Utara Selain di Korea Selatan ini Gak pahain aja gitu Kan, mereka tadinya tuh Kayak membahas apa ya? Gulu, rada lupa juga sih Jadi, Korea Utara tuh Ke Korea Selatan dulu Dalam Mungkin ada acara apa Acara apa Nah Ada misi Sad job gitu loh Yaitu mencari tahu tentang Dan menangkap Sekaligus Mengambil barang yang sudah dicuri Dari Beberapa petingin di Korea Utara gitu Dan disini itu Komedinya bagus bro Komedi crime-nya Aduh Tahu lah ini Orang polisi biasa bro Tapi dia ngaku jadi intel Gitu loh Makanya dia Sempat diragukan gitu loh Gimana ya? Di Gimana sih? Bija Tuh Dia diragukan loh Apakah kamu benar Special investigator? Aduh Aduh Soalnya kan konyol gitu Ya gimana bro Bayangin aja Polisi biasa Tiba-tiba gak kasihin Masalah yang sangat romit bro Ini masalah negara bro Pasti berat bro Dan disini ada Yuna SNSD ya Tapi dia cuma Apa ya? Cuma pembantu doang sih Jadi Ya gitu lah Ya gitu lah Saya jalan entertainment Saya jalan entertainment Selalu membuat film-film yang bagus gitu Yang layak ditonton Sebagai hiburan Dan ini enak banget kalo ditonton sendiri Kalo ada saat ternyata Kode Utara bekerjasama Membolisinya tuh kocak Yang ini kocak Yang serius banget Bayangin gimana Mereka kerjasama gitu Oke Ini adalah yang kedua Sekarang yang ketiga Yang ketiga adalah A Melody To Remember Ini adalah film rekomendasi gue ketiga Ayo kita lihat Kita tonton dulu Enggak Enggak Tentu Enggak 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 Jangan Enggak Jangan Yang Tentu Sifat Tentu Tentu Jangan lupa like, share dan subscribe ya. selamat menikmati oke kali ini adalah yang ketiga yang gue rekomendasikan yaitu amel editor member dan ini based on true story ya katanya sih USL based on true story tapi disini gak ditulis based on true story apa karena ini bahasa korea gue jadi gue gak tau jadi ini adalah suatu prajurit kayaknya ini cukup tinggi deh jabatannya si dia ini cukup tinggi jabatannya dan dia itu ditugaskan untuk sebenarnya adalah memaintains gitu anak-anak mantiasuhan karena dia suka sekali dengan musik maka dibuatlah sebuah namanya apa ya kayak gitu ya paduan suara gitu loh dan disini mereka akhirnya diajarkan gimana cara memahami sebuah laku bukan diajarkan cara bernyanyi kan dan pada suara masuk kemudian aja gak usah jajarinnya ya dan akhirnya mereka akhirnya dia mengajar terus ini dia antagonisnya dan dia ini memasukkan dua anak yang berasal dari korea utara demi mendapatkan tujuannya dan disini tuh kita diajarkan pentingnya adalah kita tidak boleh saling memusuhi ya walaupun berbeda negara gitu kayak Indonesia Malaysia disana tuh anak-anak korea utara tuh diajarkan bahwa nih orang-orang korea selatan nih begini ya begini ya dari anak korea selatan juga diajarin anak korea utara tuh gini-gini akhirnya ya gak damai-dame lah kalau diajarin sama orang tuanya adalah kayak gitu terus gitu loh maka dari situ ini sangat recommended sekali buat keluarga gitu nilai-nilai kemanusiaan dan nilai persatuan dan nilai-nilai keluarga dan nilai apa ya ya kebajikan gitu lah asik dan disini diajarkan ya seperti guru aja gitu ketika anak-anaknya sudah mulai menguasai mereka tuh akhirnya senang gitu akhirnya terjadi hubungan yang sangat erat gitu di setelah-setelah hubungan yang sangat erat itu terjadi konflik-konflik yang sangat mengoras jiwa seperti siang itu itu anak-anak bro aduh bayangin bro jika kalian berharap ada perperangan yang sangat intens itu jangan diharapkan seperti itu karena itu sangat sedikit sekali dan ini ada dua orang yang tadi itu dari korea utara dari segi musiknya sih gua gak inget sama sekali ya kadang ada beberapa film korea yang musiknya tuh enak banget gitu kalau ini gak gua musiknya gak ada yang memorembol di gua gak ada yang teringat bagus di gua yaudah bila dia teremember sangat recommended selanjutnya adalah film keempat dan mari kita lihat dulu trailernya DDU, factor B Sampai jumpa. 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 a day film terakhir yang gue sangat rekomendasikan adalah a day yaitu tentang dokter yang cukup terkenal bisa orang kalau terkenal itu ada beberapa yang harus dikorbankan dari sektor keluarga juga kan seperti anaknya ini kan dia diterlantarkan karena dia kemana-mana gitu dokter dokter belum dokter tapi kemana-mana gitu nah suatu ketika anaknya itu pulang sendiri gitu padahal disuruh tunggu gitu gue rada lupa juga ceritanya tapi akhirnya anaknya itu terlibat kesilakan yang dikemudi oleh taksi dan dikabari dokternya bahwa anaknya kecelakaan gitu pas dia nyampe sana bentuk kecelakaan gitu dan tiba-tiba dia bangun lagi gitu loh bangun lagi loh ini kok mimpi apa gimana gitu tapi kejadiannya terulang lagi dia melihat terulang lagi melihat anaknya meninggal lagi terus terulang lagi terus terulang lagi yang pada akhirnya dia melihat ada seorang cowok juga yang terkena dampaknya juga gitu cowok yang kekasihnya yang ternyata ada di dalam taksi itu dan ikut meninggal juga gitu loh dan si cowok itu bangun lagi bangun lagi gitu loh dari situ mereka akhirnya bekerja sama bro ini pasti ada yang gak bener nih kenapa yang bisa terlibat kesilakan begini gitu loh mereka ingin menyelamatkan masing-masing adalah sama orang yang menurut mereka penting dalam hidupnya yang cowok ini menyelamatkan kekasihnya yang bapak ini menyelamatkan anaknya mereka bekerja sama untuk supaya adegan itu tidak terulang lagi gitu loh ini banyak banget bro ini caranya banyak banget bro ini bener-bener satu jam itu ngeluk-ngeluk terus bro jadi kalau mencari-cari-cari cara ini gagal, cara ini gagal, cara ini gagal, cara ini gagal lagi, gini-gitu terus bahkan gue sampai kepikiran ini kayaknya kalau kesini itu gak gagal deh ini kayaknya kesini gak gagal, eh gagal juga tapi kalau kesini gak gagal ya gitu pokoknya gue ikut pikirin caranya untuk bagaimana mereka tuh padahal gue ngapain, gue harusnya menonton aja gitu, gak usah pikirin juga gitu loh oke lah ya pokoknya gitu lah keren bro, ya walaupun cerita kayak gini itu standar gitu misalnya ngeluk-ngeluk itu kan pernah ada juga di film Hollywood tentang robot gitu kan tapi ini kan kehidupan nyata bro dan ini tuh sangat miris bro ngeliat orang meninggal gitu ya orang yang kita sayang meninggal gitu pasti sangat emosi jiwa bro gitu sangat... gitu loh tadi itu mereka tuh sangat emosi sudah melupakan poin pentingnya yaitu adalah menyelamatkan mereka berdua, karena ngegelup gitu tapi karena kebawah emosi lupa gitu ya udah kayak gitu lah ya gitu udah kebanyakan ngomong ntar gue takutnya malah kasih spoiler-spoiler yang gak penting eh spoiler yang penting bro yaudah ini aja rekomendasi dari gue film kelima rekomendasi dari gue kalau misalnya eh lebih dari 100 yang nonton ya gue akan membuat part 2 aja dan membuatnya jadi lebih baik lagi ini kan gue nge-review cuma asal review aja ya nanti gue part 2 akan gue lebih bagus lagi tapi kalau ini udah ada 100 orang yang ngeliat ya kalau ada 100 orang yang ngeliat ya yaudahlah ngapain buat lagi oke sekian dari gue Davy eh iya gue nih banyak banget film korea yang menurut gue sangat rekomendasi tapi ya ntar ajalah oke tunggu part 2 aja ya oke ya oke bye 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 eh jangan lupa comment, subscribe, dan like ya karena apa ya kalau kalian comment, subscribe, atau like itu membuat gue terpacu untuk membuat video lagi gitu loh bener dah kalian coba aja kalau gak usah ya kalian buat video terus kalau ada orang yang mengapresiasi pasti kalian ingin membuat video lagi gitu bener biar diapresiasi lagi gitu loh oke oke bye 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 selamat menikmati